selamat pagi semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat semoga semangatnya aku disini mampu tertular ke teman-teman yang lagi mager-mageran ya teman-teman nah ini pagi-pagi sekali aku mau kumpulin sampah dulu teman-teman karena seperti biasa dua hari sekali sampah itu datang mobil truk sampah gitu loh teman-teman jadinya kita harus kumpulin sampah nah ini banyak sekali teman-teman kulit semangka dibuang sembarangan banyak sampah-sampah disini kita kutip dulu untuk kalian teman-teman apa kabar hari ini buat kalian yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya teman-teman dan bisa beraktivitas lagi buat teman-teman yang sehat semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran nah salam kenal ya teman-teman buat teman-teman yang udah mengklik video aku hai teman-teman salam kenal aku dari Aceh teman-teman kalian dari mana aja yang nonton video aku teman-teman komen di kolom komentar ya teman-teman sejauh mana udah video ini terbang teman-teman nah ini aku udah selesai sekarang aku mau lanjut sapu-sapu dulu biasanya teman-teman aku kalau lagi bosan bersih-bersih rumah atau lagi males gitu ya nah aku beres-beresnya itu di luar rumah dulu biar gak ngantuk gitu loh teman-teman terus badannya gak lemes gitu jadi dikerjainnya yang di luar-luar dulu kayak gini jadi kalau di luar gitu suasananya juga beda ya teman-teman jadinya kayak tambah semangat lagi kalau berkegiatan nah beginilah teman-teman aku dan kegiatan-kegiatanku yang gak pernah habis yang 24 jam tak kerjakan teman-teman karena disini aku punya anak juga teman-teman jadi pekerjaannya itu kadang-kadang tak tunggu anaknya tidur dulu baru bisa tak kerjain teman-teman kalau anaknya gak tidur ya harus ditemenin teman-teman jadi semua pekerjaan rumah itu depending dulu karena anakku itu lagi lasak-lasaknya teman-teman lagi aktif-aktifnya jadi gak bisa kita tinggalin karena semua yang ada itu dia masukin ke mulut teman-teman nah ini aku udah selesai nyapu teman-teman sekarang tak kumpulin dulu sampahnya seperti ini karena sampah itu teman-teman kalau gak pagi-pagi tak kumpulin gini kadang-kadang aku ketinggalan sama mobil sampah itu loh teman-teman jadi gak harus cepet gitu ditaruh di depan rumah nah selesai teman-teman aku nyapu-nyapu di luar ini mau ngeteh dulu untuk menambah stamina untuk biar lebih semangat lagi biar lebih melek lagi kita nyaya teman-teman jadi gak ngantuk lanjut aku mau nyuci teman-teman ini cucian aku itu teman-teman udah tak buang dulu air kotornya sekali kemudian baru aku pakai deterjen atau ringso gini loh teman-teman nah jadi air kotornya udah dibuang sekali jadi efektif aja gitu kalau dikasih deterjen atau sabun lah gitu ya teman-teman menurut aku aku kalau nyuci kayak gitu teman-teman nah ini langsung tak gunting plastik-plastiknya teman-teman nanti pas mau dibilas tinggal dibuang aja ini plastiknya kalau mesin cuci manual ya kayak gini teman-teman harus ngisi air sendiri nanti juga dikeluarin dibilas lagi sendiri teman-teman memang seperti ini sekarang kita tinggal dulu cuciannya sekarang teman-teman ini mau kasih makan ayam dulu teman-teman ini suamiku udah berangkat kerja udah dikasih uang belanja hari ini nah ini mau celengan dulu mau kasih makan ayam dulu kami pelihara ayam teman-teman nah ini ada yang satu itu teman-teman kakak-kailanya udah ngambekkan katanya mamanya kalau nyeleng itu apa namanya duitnya warna ungu katanya kadang-kadang warna hijau tapi kalau dia cuma seribu ya iyalah teman-teman tak bilang kalau mamanya itu cita-citanya itu besar kali tapi kalau dia itu cita-citanya cuma mau beli selen sama apa entah mau beli selen sama gak tau itu mainan dia yang receh kali teman-teman nah makanya itu kalau mau kasih makan ayam itu selalu dia ngambek-ngambekkan di sudut kayak gitu nah ini udah selesai teman-teman jadi kalau misalnya anaknya udah bangun kayak gini ya tunggu tidur dulu teman-teman harus main dulu sama dianya dimandiin dulu nah pas dia udah tidur baru lanjut lagi ya kayak gitu aku teman-teman kadang-kadang kalau anaknya gak tidur ya rumahnya kotor seharian teman-teman karena gak bisa ditinggal ya teman-teman anaknya ini semua dimasukin mulut nah ini sambil mandiin anakku tadi aku udah selesai bilas pakaian teman-teman ini tinggal tak keringin lagi tak masukin lagi ke dalam mesin pengering nah ini tak keringin dulu ya teman-teman hari ini cuacanya bagus teman-teman kayak cerah dan gak angin biasanya walaupun cuacanya cerah kayak angin kencang sekarang angin kencangnya udah gak ada lagi teman-teman nah sekarang aku mau tak jemur dulu teman-teman nah ini matahari udah masuk ke area rumah aku teman-teman ini karena ada pohon pepaya aja teman-teman jadi agak apa namanya gak tampah gitu loh teman-teman masuknya matahari nah ini tak jemur dulu pakaiannya teman-teman karena kalau pakaian kotor itu ya teman-teman 2 hari sekali udah bisa dicuci karena kalau lama-lama disimpan kayak gitu kayak gak enak teman-teman itu bisa apa bisa kayak melempem bau gitu loh teman-teman pakaiannya kalau setrikaan kalau menurut aku sih bisa depending ya teman-teman tapi kalau cucian kotor itu enggak teman-teman ini setelah jemur pakaian aku mau lanjut nyapu-nyapu dapur dulu teman-teman ini sebenarnya gak kotor-kotor sekali karena setelah makan sore atau malam itu teman-teman aku udah tak bersihin dapur dan nyapu-nyapu kalau sore teman-teman nah jadinya tetap aja disapu karena ada remahan roti yang tumpah atau makanan yang tumpah di pagi ini harus disapu karena di daerahku itu teman-teman semutnya banyak sekali teman-teman kayak sedikit ada makanan itu langsung semut itu datang rame-rame gitu loh teman-teman jadinya harus disapu terus gitu jadi sangat rawan semut disini teman-teman nah ini adalah rutinitas ya teman-teman tapi walaupun begitu tetap dikerjain walaupun cuma sebentar teman-teman dan ini anaknya udah tidur teman-teman udah tak mandikan jadi dia udah tidur kalau pagi dia cepat teman-teman tidurnya nah sekarang aku mau bersihin lemari aku teman-teman nah ini semenjak aku beli gak pernah tak bersihin jadi kayak ada sarang laba-laba di dalam ini teman-teman jadi udah dari kemarin aku rencananya mau tak bersihkan gak sempat-sempat padahal ini cuma kecil loh teman-teman nah aku teringat ini aku beli lemari ini pas gajian youtube aku dulu teman-teman jadi kalau udah gajian youtube itu aku pengen aja beli sesuatu yang biar keliatan gitu loh teman-teman tapi kalau misalnya duitnya habis terus gak kebeli apa-apa kayak kasihan akunya jadinya aku setiap gajian youtube itu ada aja tak beli kayak arak piring terus sisanya tak bagiin orangtuaku gitu tak bandarin suamiku kadang-kadang kayak gitu teman-teman nah ini gajian youtube dulu aku beli lemari ini ini harganya gak mahal sih teman-teman kemarin aku pas beli 700 ribuan gitu 750 sama ongkos antarnya jadi dalam lemari ini aku tak simpan kayak asam sunti kayak resep-resep bolu aku tepung-tepungan gitu nah ini ada stok garam stok gula tak simpan disini seperti itu teman-teman jadinya kalau beli pakai uang sendiri itu kayak sayang ya teman-teman sama bendanya ini juga mixer aku belinya dulu pakai apa dari gajian youtube nah jadi aku itu dari dulu teman-teman suka kali kalau bikin makanan bikin bolu itu tambah gagal aku tambah bikin itu teman-teman nah makanya aku ada mixer bukan bisa buat kue ya teman-teman tapi suka lebih ke suka bikin gitu sebenarnya teman-teman aku beli-beli benda kayak lemari rak piring oven listrik gitu ya supaya aku itu kalau lagi males bikin video itu jadi pas liat benda-benda yang udah aku beli dari uang youtube itu kayak bikin tambah semangat gitu loh teman-teman nah kadang-kadang ada juga perasaan aku pas lagi gak bikin video teman-teman ada juga aku kadang-kadang malesnya itu tak biarin aja biarin aja males gitu kan terus sehari aja gak bikin video itu rasanya kayak hampa kayak gak berarti hidup aku teman-teman beneran jadi kayak kayak gak berguna aku hari ini kerjaku gak tak videoin gak ada konten kerja aku itu-itu aja gitu ya kan nah makanya teman-teman tapi alhamdulillah banyak yang kebeli di saat aku nge-youtube teman-teman nah dan alhamdulillah sekali teman-teman youtube itu memberikan peluang kerja sih menurut aku mengurangi pengangguran dan kemiskinan sih menurut aku teman-teman jadi kita sebagai ibu rumah tangga kita juga bisa berkreativitas ya nah membagikan waktu kita sedikit peluang kita sedikit untuk bikin konten gitu nah walaupun kegiatan kita di rumah ya bersih-bersih tapi dengan adanya konten video jadi lebih gimana ya teman-teman lebih kayak lebih seru aja gitu ya teman-teman pokoknya buat teman-teman yang udah berjuang lagi berjuang di youtube semangat terus ya teman-teman semua pasti ada masanya pasti ada waktunya yang penting usaha aja nah ini aku mau masak dulu teman-teman ini aku kalau masak itu gak banyak-banyak loh teman-teman karena yang makan di rumahku itu cuma dua orang kalau kailah itu dia makannya itu sedikit cuman teman-teman nah ini ada tempe tempenya tak campur aja sama udangnya teman-teman karena tempe ini udah lama di kulkas karena apalagi yang makanan atau menu masakan yang berkuah ya teman-teman gak bisa disimpan besok ini untuk bumbu udangnya ada cabai merah empat buah tak tambah rawit empat buah ada tomat asam sunti bawang merah bawang putih satu siung aja sedikit jahe teman-teman ini mau tak haluskan karena udangnya cuman sedikit teman-teman nah ini juga santannya santan encer dari setengah butir kelapa nah ini tak tambahkan kelapa sangrai nanti ada daun kari ini tak blender dulu teman-teman bumbu halusnya nah ini blender kita blender sampai halus teman-teman kalau gak ada kelapa sangrai sebenarnya bisa diganti sama kemiri ya teman-teman untuk resep ini nah ini tumis dulu bawang merahnya biar harum gitu ya nah baru kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi kalau bumbu itu teman-teman memang ditumisnya itu sampai matang sampai harum ya nah tak tambahkan daun kari sama kapulaga ada ketumbar kunyit bubuk nah ini kalau misalnya bumbunya itu matang kita tumis dia gak rawan basi teman-teman siapa tahu tinggal untuk besok jadi kalau gak dimasukin kulkas juga gak basi gitu teman-teman yang penting kalau pakai santan santannya yang matang kalau bumbunya itu ditumisnya yang matang ya teman-teman nah ini kelapa sangrai nya teman-teman tak pakai satu sendok makan setengah ya teman-teman nah ini kelapa sangrai nya tak bikin sendiri teman-teman tapi warnanya agak kecoklatan gitu teman-teman jadinya pas dimasukin ke masakan 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 ku itu berubah warnanya jadi coklat tapi kalau enaknya enak banget teman-teman kalau kelapa sangrai ku itu teman-teman jadi wangi sekali ya kalau bikin sendiri teman-teman nah ini apa namanya tak masak dulu tak campur dulu karena kelapa sangrai nya itu udah keras gitu loh teman-teman udah padat kalau teman-teman gak ada kelapa sangrai boleh diganti sama kemiri ya teman-teman kalau mau bikin gulai udang seperti ini nah ini teman-teman bumbunya udah matang tak kasih sedikit air karena ini yang mau dimasak itu tempenya dulu teman-teman karena biar matang ya tempenya itu kalau empuk kalau meresap enak kita makannya nah ini teman-teman tak tutup dulu ya tak matangin dulu ini nah ini kalau udah setengah matang udah beberapa menit ini teman-teman udah bisa kita masukin udangnya karena kalau udang itu gak lama ya teman-teman kita masaknya tidak memerlukan waktu yang lama ini santannya ini santannya encer aja dari setengah putih kelapa karena kalau udah pake kelapa sangrai itu dia memang udah gurih juga teman-teman terus udah kental juga nah ini tinggal ditunggu teman-teman ini tak masak dulu santannya itu sampai matang biar gak rawan basi gitu loh teman-teman nah ini gulainya teman-teman jangan lupa dikasih garam kalau penyedapnya aku kasihnya di akhir teman-teman karena kalau udang sama kelapa sangrai itu tuh udah ada manis udah ada gurihnya ya jadi dicek rasa dulu di akhir apakah udah bisa kita masukin penyedap atau enggak kalau enggak yaudah gak usah dipake gitu kalau mau dipake sedikit boleh gitu teman-teman dan ini udah matang teman-teman menu aku gulai udang dan tempe dan ini yang terakhir teman-teman aku juga udah siang sekali ini teman-teman belum mandi ini teman-teman ini tak goreng kerupuk dulu karena kalau makan itu kadang-kadang pake kerupuk teman-teman ini kerupuk tak beli di komplek karena ada ibu-ibu yang bikin kerupuk disini teman-teman kerupuknya enak nah ini tak goreng dulu kerupuk terus aku mau mandi teman-teman terima kasih ya buat teman-teman yang udah menonton video ini salam kenal sukses selalu buat teman-teman dimanapun teman-teman berada semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusannya tak tutup sampai disini ya teman-teman biar videonya gak kepanjangan ini juga udah siang aku mau mandi dan mau sholat dulu teman-teman sekian video hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati